Terima kasih Pemirsa Jaya TV, Anda masih sedia bersama kami, diberkati Tuhan selalu bagi Anda, dimanapun Anda berada. Dan Pemirsa, program ini spesial edisi Natal yang diselenggarakan oleh Jaya TV setiap tahunnya. Ini program real piso kasih sempurna. Dan perlu untuk saya ketahui bahwa program ini disponsori oleh Bang Papua dan PT Surya Mandiri Jaya Matamah. Baik kita telah mendengar perlindungan atau firman Tuhan singkat dan telah disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan ini seputar tema kita dan telah kita siapkan. Saya percaya firman Tuhan ini tidak sia-sia, tetapi kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan kesempatan ini saya akan mungkin sedikit bertanya-tanya terkait dengan firman Tuhan kita, terkait dengan perjalanan narasumber kita atau perjalanan si orang-orang Tuhan yang telah hadir pada kesempatan ini menyampaikan tema kita. Saya percaya kehidupan kita tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah ini dan kita mengambil perusahaan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Baik. Di sini mungkin ini saya tanyakan saja, di mana mungkin apakah selama Mama sebagai seorang hamba Tuhan melayani Tuhan ada? Ya kendala ataupun juga ada masalah terbesar yang mungkin menurut Mama dalam menghadapi pelayan, dalam menghadapi tugas tanggung jawab yang diberikan dari gereja. Tidak mungkin ada kendala-kendala yang Mama rasakan bahwa itu sangat besar dalam menghadapi melayani Tuhan. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik sekali, sehingga pemirsa juga harus tahu bahwa untuk melayani Tuhan di dalam kebun anggur itu sangat sulit sekali. Haleluya. Karena yang saya rasakan melayani Tuhan, dari hal yang paling kecil baru saya bisa melangkah ke hal yang paling besar. Oleh sebab itu pemirsa harus perlu tahu bahwa hidup di dalam Tuhan itu harus melakukan hal yang paling pertama adalah hukum kasih. Hukum kasih. Iya. Luar biasa. Oleh sebab itu, karena hukum itulah yang membuat saya ada sampai saat ini bisa melayani Tuhan karena kasih itu ada dalam kehidupan saya. Iya, haleluya. Dan memang Tuhan sendiri menjadi contoh bagi kita. Iya. Dan kita harus memberikan menjadi sebuah cermin yang juga dibaca oleh dunia, oleh sekeliling kita. Luar biasa. Dan mungkin menurut kacamata mama sebagai seorang hamba Tuhan dalam melayani Tuhan, di waktu sebelum mama menghadapi situasi wabah COVID-19 pasal, atau wabah-wabah, corona ini sampai sekarang, ada tidak mungkin mama ingin berbeda-beda, mama ingin berbeda, mama ingin berbeda, mama ingin berbeda, mungkin jemak wakil terhadap beja, ataupun juga orang-orang yang mungkin terlalu bertolak tangan dengan mama punya bayangan. Nah, pengisar memberitahu bahwa dengan keadaan COVID-19 ini membuat segala kegiatan gereja bahkan dunia ini semua berhenti. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai iman yang percaya kepada Yesus Kristus, Bahwa kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, segala sesuatu yang mendatangkan kecelakaan, mendatangkan masalah, mendatangkan persoalan hidup ini, tapi kalau kita berserah itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu tepat pada waktunya. Jadi, apa yang kita mau menyampaikan lewat visi dan misi kita, pemirsa harus yakin bahwa, kalau kita mengandalkan dia di depan itu semua, maka semua itu berjalan dengan baik. Luar biasa, pemirsa jangan pernah khawatir dengan situasi yang Anda hadapi sekarang, tetapi percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga akan selalu mendelak kita seperti ini. Haleluya, dan mungkin mau bisa memberikan sedikit motivasi kepada pemirsa, kira-kira ini mungkin saya mau bertanya, sejak tahun berapa Mama kenal Tuhan, dan sejak tahun berapa Mama melayani Tuhan? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat luar biasa. Kalau saya mau menceritakan ini buat pemirsa, pasti panjang sekali. Tapi, saya cuma memberikan satu komitmen bagi pemirsa bahwa, kalau hidup di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia, perbiasa. Jadi, banyak hal yang saya alami. Kalau saya mau menceritakan kehidupan saya sangat rumit sekali. Iya. Tetapi, yang saya mau kasih tahu atau memberitahukan buat pemirsa bahwa, harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, karena saya merasakan itu. Dan Tuhan memberkati saya sangat luar biasa. Kalau saya sendiri sebagai seorang penyapu jalan, dinas kebersihan kota, luar biasa. Tuhan memberkati saya sampai saya punya rumah sendiri. Saya bisa bekerja dengan tenang. Saya bisa makan dengan tenang. Itu karena kemurahan dan kasih Tuhan yang nyata, yang saya rasakan sampai saat yang ada ini. Haleluya. Luar biasa. Pekerjaan sapu jalan atau pekerjaan kebersihan itu, saya rasa bahwa itu sebuah tugas yang sangat mulia. Apalagi ketika kita menjadi seorang koster di dalam satu gereja, yang membersihkan gereja, menyiapkan kursi untuk setiap jemaat, setiap orang yang datang kepada Tuhan. Itu serasa sebuah tanggung jawab yang sangat mulia, yang terpercaya di dalam satu gereja. Asal bagaimana caranya kita menerima tugas itu, dan mengerjakan dengan hati yang kursi. Itu ketika kita mengerjakan dengan hati yang kursi, pasti Tuhan akan memberkati kita. Luar biasa. Seperti apa yang sudah disampaikan, sekalipun sederhana, tetapi Tuhan memberkati dan mengangkat menjadi berkati yang sangat luar biasa. Saya percaya ini akan menjadi sebuah pembangunan iman, menjadi sebuah motivasi buat pemirsa yang ada di rumah sana, jangan pernah melihat posisi di mana kita ada, jangan pernah melihat tugas atau apa yang merasa bahwa kenapa yang salah diberkati saya tidak, tapi tegaklah apa yang ada pada kita ya. Kita percaya ketika ada di posisi Tuhan, tidak ada di posisi Tuhan. Baik. Kira-kira mau bayangin Tuhan, Bapak sendiri sebagai suami, tidak sebagai adil, tidak sebagai TDA, apa yang akan ada juga kan? Bapak tidak. Oh, Bapak tidak. Tidak, Bapak. Bertentangan tidak mau punya pelayanan, dengan Bapak punya kehidupan hari-hari. Sangat, sangat, sangat banyak hal yang Mama harus lewati. Banyak hal yang Mama lewati. Luar biasa. Tetapi kita berdoa ya, kita berdoa supaya Tuhan akan pulihkan, kita berdoa juga supaya ini juga menjadi sebuah motivasi bagi pemirsa, apapun yang terjadi, urusan mengubah setiap karakter manusia itu urusan Tuhan. Haleluya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut di segmen berikutnya, setelah jeda perbuangan berikut ini. Untuk kita dapat bersama-sama.